wajib dikeluarkan zakat malnya perlu diketahui bahwa diantara syarat penunaian zakat mal adalah telah mencapai nisob dan haul jadi ada dua yang perlu kita perhatikan dalam zakat mal zakat harta kita yaitu nisob batas tertentu kadar harta wajib dikenai kewajiban zakat dan haul yaitu putaran waktu tertentu dimana harta wajib dikenai zakat syarat haul disini yang perlu diperhatikan karena syariat islam tentu tidak menyulitkan umatnya seandainya harta kita belum memenuhi syarat haul atau nisob dua syarat tersebut maka belum ada kewajiban zakat dan tidak perlu kita memaksakan diri untuk membayar zakat karena kita tidak wajib berkaitan dengan hal tersebut nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa laisa fi malin zakatun hatta ya hawla alaihil haul dan tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul atau waktu putaran tertentu satu tahun berarti jika belum memenuhi haul maka tidak ada kewajiban zakat yang dimaksud dengan haul adalah masa satu tahun putaran tahun hijriyah bukan masehi misalnya dari ramadhan ke bulan ramadhan tahun berikutnya dari syawal ke syawal tahun berikutnya ini yang disebut dengan haul dalam al-mawsu'ah al-fiqhiyyah disebutkan para ulama sepakat bahwa haul merupakan syarat wajib zakat ketika harta telah mencapai nisob atau kader tertentu yaitu pada zakat hewan ternak zakat mata uang emas dan perak lain halnya dengan zakat tanaman atau pertanian zakat ini ditarik tanpa memperhatikan haul namun setiap kali panen dan mencapai kadar yang wajib dizakati zakatnya dikeluarkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa atuhakkahu yawmahasodihi dan tunaikanlah haknya yaitu zakatnya yawmahasodihi di hari memetik hasilnya atau ketika panen Quran surat al-an'am ayat 141 zakat yang ditarik ketika panen karena perkembangan harta telah sempurna saat panen tersebut penghasilan bonus yang didapatkan satu tahun sekali tidak wajib dikeluarkan zakatnya yang wajib adalah mengeluarkan zakat penghasilan atau tabungan setiap tahun dan itupun jika tabungan kita telah mencapai nisob yaitu seharga atau senilai 85 gram emas ini yang wajib dizakati ketika harta tersebut nilainya setara dengan 85 gram emas dan mencapai satu tahun wa'allahu ta'ala alam kelimadan habibatan terima kasih telah menonton Terima kasih.